Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar teman-teman semuanya masih bersama Global Lindo channel pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menonaktifkan Hai update di Windows 7 ya biasanya mungkin pada saat pertama loading dan juga pada saat masuk down biasanya di update dulu 0-100% baru masuk program atau baru komputer atau laptopnya mati nah caranya yang pertama kita setting dulu di service klik di star kemudian di search di sini pencarian tinggal tulis services service ini sudah ada tanda gerigi ini klik satu kali Hai nah kemudian ini sudah muncul menunya paling bawah sekali sini cari window update nah ini dia window update klik satu kali kemudian di startup type sini pilih disable jadi di nonaktifkan baru klik stop kemudian sudah kalau sudah klik apply baru Oke kita close kemudian yang kedua kita nonaktifkan juga lewat di star kemudian di sini Hai tulis regedit kemudian sudah muncul klik sekali kemudian ini ada beberapa folder pilih di ik lokal mesin di segitiga aja ini klik satu kali kemudian masuk di sistem klik lagi segitiganya kemudian di bawahnya lagi ada current control set segitiganya lagi di klik kemudian di bawahnya lagi ada folder services klik lagi segitiganya nah lalu dibawa cari folder wawsov kurwe ya di paling bawah wawsov Hai nah ini dia teman-teman also Hai ini langsung diklik foldernya jadi bukan segitiganya klik nah ini sudah muncul lalu yang pertama pilih image part klik satu kali nah kemudian di sini ada tulisan jangan dirubah di belakang titik ini di depan T itu kasih angka nol ya kosong sudah kalau sudah oke nah kemudian di atas di paint on surface klik lagi dua kali nah di belakang rpcss tambahkan nol juga kemudian oke close nah kemudian baru nanti di restart dan mudahan setelah kita lakukan setting dua tadi maka laptop atau komputer kita tidak akan lagi di update ya untuk ngeceknya kembali di start service tadi kemudian cari window update nah maka di sini akan muncul Hai di belakang Excel tadi tanda nol yang menandakan bahwa ini sudah berhasil ya Oke dan di sini juga sudah ada keterangannya disable demikian ya cukup mudah sekali cara menonaktifkan update Windows 7 dan jangan lupa seperti biasanya bagi anda yang belum subscribe mohon dibantu channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih before Terima kasih.